Nah, teman-teman lihat nih, ya sekarang sudah ada lagi ya foto-foto nih ya anak saya ini, ya foto ini nih tadi kan sudah kita hapus nih foto saya nih, ini sudah ada kembali cuy, jadi ini keren banget sih aplikasinya, kita bisa manfaatkan untuk backup data, ataupun kita bisa restore data, ataupun foto yang sudah terhapus, ini keren banget, mantap. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, nah teman-teman di video kali ini disini saya akan share lagi nih ya, ini aplikasi keren banget, bagi teman-teman disini yang mengalami masalah hilang data, foto, dokumen, ya karena misalkan HP-nya jatuh, HP-nya kecelup air, ataupun rusak gitu ya, ini masih bisa dikembalikan cuy, dengan aplikasi eMyphone Dayback for Android, nah ini aplikasinya ya. Nah disini kita akan coba bahas untuk aplikasi ini, dan kita akan coba nanti tes di smartphone saya, apakah benar bisa mengembalikan, ataupun kita bisa merecovery, ataupun kita bisa backup data dengan mudah menggunakan aplikasi ini cuy, ini keren banget sih. Oke guys, disini kita langsung saja ke tahap proses download atau instalisasi aplikasi eMyphone Dayback for Android-nya teman-teman ya, nah kita langsung saja masuk ke dalam website resminya disini, teman-teman bisa lihat, saya disini record di tanggal 5 bulan 7 2023 ya, Nah teman-teman bisa lihat disini ada free download, jadi aplikasi ini bisa teman-teman coba terlebih dahulu dan sudah support di Android 13, karena aplikasi ini aplikasi premium, jadi teman-teman bisa berlangganan supaya bisa merasakan fitur lengkapnya ya, Nah untuk disini, langganannya bisa 1 bulan, 1 tahun bahkan bisa dibeli selamanya tanpa berlangganan cuy, dengan harga 89 dolar saja ya, oke langsung saja disini ke tahap proses tesnya nih, kita akan coba skenario di smartphone saya ya, Oke guys, sebagai skenario disini saya akan coba hapus beberapa foto ya, nah sudah saya tandai disini, langsung saja kita hapus, kita buang ke sampah, bang itu ke sampah bang, bisa dikembalikan lagi dari HP-nya, oke langsung saja kita masuk ke sini, dan langsung ke sini teman-teman ke sampah, Nah disini kita langsung saja kosongkan ya, kosongkan sampah, seperti ini, otomatis dia hilang kan ya, nah nanti kita akan coba lihat, dia ini bisa ada kembali atau tidak dengan menggunakan aplikasi de-back teman-teman ya, e-myphone de-back, setelah tadi kita sudah install aplikasinya dan sudah membuat akun, nah disini kita akan coba review sedikit untuk aplikasi e-myphone de-back for Android-nya teman-teman ya, nah ini adalah tampilan awal dari aplikasinya, disini ada recover phone data, juga kita bisa recover data dari Google Drive, kemudian kita bisa recover data dari HP-HP yang rusak, misalkan jatuh ke air, layarnya ngeblank gitu kan, kemudian juga disini kita bisa recover data WhatsApp cuy, ini keren sih ya, nah disini kita akan coba praktekan, tadi kita sudah buat skenario ya, kita hapus beberapa foto, kita akan coba apakah dia bisa ter-backup dengan baik sebelumnya, dan kita coba kembalikan, kita recoverkan teman-teman ya, itu mau langsung ke smartphone-nya, atau kita coba kembalikan langsung ke laptop atau ke PC-nya teman-teman, nanti kita coba tes ya, nah yang perlu teman-teman perhatikan disini adalah bagaimana cara mengkoneksikannya gitu kan, hal pertama kita harus koneksikan dulu smartphone kita dengan laptop ya, ataupun dengan komputer, pastikan untuk USB debugging-nya sudah diaktifkan ya, nah disini saya akan aktifkan atau saya perlihatkan, nah dia itu ada di opsi developer teman-teman ya, dia ada disini, kemudian langsung ke teman-teman cari aja debugging USB, ini harus aktif ya, nah kalau sudah aktif seperti ini, kita nanti tinggal koneksikan saja USB-nya, seperti itu, oke disini kita langsung saja fokus ke sini ya, bagaimana cara mengkoneksikannya dengan smartphone, yang pasti tadi kita sudah aktifkan USB debugging-nya, langsung saja disini kita koneksikan dengan smartphone-nya ya, seperti ini, nah teman-teman bisa dilihat screen record layarnya, nah nanti akan ada notifikasi nih, karena sudah diaktifkan USB debugging, nah disini teman-teman langsung saja nanti pilih yang ini teman-teman ya, nah ini pilih untuk di bagian sininya PTP atau MPP cuy, dipilih yang PTP seperti ini, biarkan dia melakukan scanning, nah disini nanti akan ada izin ya, ini tinggal diizinkan saja seperti ini, nah dia akan langsung ada notifikasi di aplikasinya seperti ini, tinggal di exit aja ya ini ya, gak usah di ini, nah kalau misalkan masih cakras seperti ini, teman-teman ini berarti ada masalah di koneksi, nah teman-teman tinggal diizinkan lagi aja ya, ini kalau misalkan kurang bagus tinggal di koneksikan lagi dan izinkan lagi seperti ini, ya, kemudian kita lihat apakah sekarang sudah bisa, nah sekarang sudah bisa ya, kita sudah bisa start scanning, langsung aja disini kita start scanning, kita coba lihat nanti foto-foto yang tadi kita hapus, apakah bisa dikembalikan atau tidak, nah disini ada dua skenario ya, ini ada quick scan dan juga ada full scan, kalau kita gunakan quick scan, dia itu yang terdeteksi oleh si smartphone-nya, ataupun oleh aplikasinya, hanya di bagian galeri dan lain sebagainya, teman-teman ya, galeri foto seperti itu, untuk dokumen kontak dan lain sebagainya, itu tidak akan ada, nah prosesnya seperti ini ya, dia akan langsung men-scan, dan ini prosesnya cukup lama, gitu teman-teman ya, nah kita coba lihat disini, mungkin saya akan skip ya, biar nanti gak terlalu panjang videonya, oke, nah dia nanti itu akan mendeteksi foto, video, dan audio saja ya, nah nanti saya akan coba tampilkan yang sudah selesai teman-teman ya, disini saya akan skip terlebih dahulu ya, nah teman-teman disini bisa perhatikan, ini sudah selesai ya, sudah selesai ter-scan semua, kalian bisa lihat disini, ini untuk foto itu 1052, dan ini foto-foto yang tadi saya hapus, sekarang ada ya teman-teman ya, ini foto-fotonya ada nih, ya ini foto anak saya sih, tadi sudah saya hapus, ini terdeteksi disini, nah ini tinggal kita recover aja ya, mau kita recover to device, tinggal di klik aja, kemudian tekan yes, nah dia akan langsung melakukan transfer seperti ini ya, oke, dan kita izinkan aja untuk di dalam HP-nya, itu akan ada notifikasi kembali, dan langsung aja kita start aja seperti ini cuy, nah dia akan langsung seperti ini, nah ya, biarkan dia prosesnya dilanjut aja seperti ini, kita next aja, next, nah dia akan langsung mengembalikan fotonya seperti ini cuy, gitu ya, nah seperti inilah, intinya gampang banget, nanti kita tinggal di cek aja gitu ya, nah gitu, oke guys disini kita sudah menyelesaikan ya, restore datanya nih, nah restore data complete, nah disini kita tinggal di cek aja di smartphone-nya nih, tadi kan di awal kita sudah hapus tuh beberapa foto ya, nah kita akan coba cek lagi, apakah foto-foto itu ada lagi atau tidak cuy, oke langsung kita coba cek ya, oke guys disini kita akan coba lihat ya, tadi data yang sudah kita hapus, disini akan ada lagi apa tidak nih, langsung aja kita masuk ke foto, nah teman-teman lihat nih, ya sekarang sudah ada lagi ya foto-foto nih ya, anak saya ini, ya foto ini nih tadi kan sudah kita hapus nih, foto saya nih, ini sudah ada kembali cuy, jadi ini keren banget sih aplikasinya, kita bisa manfaatkan untuk backup data, ataupun kita bisa restore data, ataupun foto yang sudah terhapus, ini keren banget, mantap. Oh guys itu dia tadi ya, hasil coba test review ya aplikasi e-myphone, the back for android, keren banget terbukti bisa mengembalikan data yang hilang setelah kita backup teman-teman ya, ini mantep banget sih, ini recommended banget, ini worth it banget, buat teman-teman coba nih, apalagi yang memiliki masalah, hilang data, bisa coba gunakan aplikasi ini cuy, oke itu aja mungkin untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, oke.